Halo semuanya! Ketemu lagi sama saya, Philip. Nah, untuk hari ini adalah hari yang paling bersajar. Kenapa? Karena... Untuk pertama kalinya saya akan gunting rambut. Ini rambut udah 3 bulan panjangnya, jadi saya belum gunting-gunting. Nah, kalau di Taiwan, untuk potong rambut itu gak perlu mahal. Cukup 100 NT, udah bisa potong rambut. Nanti saya kasih lihat gimana caranya, yuk mari. Tapi hasilnya apakah seperti artis Korea? Kita kurang tahu. Yuk, mari. Ya, ini tempatnya, jadi kita bisa lihat. Itu 100, maksudnya 100 NT. Udah bisa gunting rambut. Tempatnya sih lumayan keren. Yuk! Gimana men? Menurut kalian milip gak? Lening ho! Yee 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 yee. Oke, jadi menurut saya kalau misalnya kalian mau potong rambut hemat yang 100 NT ini lumayan oke. Di mana kalian lihat ada tulisan 100 NT dan barber yang putar-muter itu. Itu kalian bisa cobain masuk. Cewek juga sebenernya bisa. Cuman cewek mungkin ada ragu ya kalau misalnya potong di sini. Tapi untuk orang Taiwan sendiri tuh banyak yang potong di yang 100 NT. Yang mau cewek, cowok, itu bebas. Dan di tempat yang ini memang dia bisa model. Tapi di kebanyakan tempat yang umumnya, yang ai-ai yang potong. Walaupun sama-sama 100, mereka gak pakai model. Semua nanti jadinya cepak. Jadi cepak biasa. Atau misalnya potong rambutnya biasa semua. Dan yang ini tadi dia bilang bisa dimodelin. Jadi rekomend buat kalian. Sekian dari saya untuk episode kali ini. Potong rambut episode spesial. Dan kalau kalian suka video-video kita boleh di like. Komentar di bawah. Terus lihat video yang lain. Juga jangan lupa subscribe. Lalu sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kolakaling.